Halo semuanya, ketemu lagi dengan Isan Adi Baiklah, dalam tutorial kali ini Isan Adi akan menjelaskan bagaimana perhitungan depresiasi atau penyusutan aset tentang metode unit produksi Kalau di video-video sebelumnya itu sudah ada metode garis lurus dan metode jam jasa Nah sekarang kita akan membahas tentang depresiasi aset tentang metode unit produksi Oke, kita langsung ke contoh soal Nah disini sudah ada sebuah contoh soal Sebenarnya metode unit produksi ini sama saja rumusnya dengan metode jam jasa Hanya yang membedakannya, kalau yang jam jasa itu dia pakai jam Kalau yang unit produksi ini dia menggunakan unit produksi atau unit produknya Oke, kita langsung ke contoh soal Disini sudah ada contoh soalnya Sebuah mesin yang dibeli dengan harga perolehan 600 juta rupiah Memiliki nilai sisa 40 juta rupiah Mesin ini ditaksir selama umur penggunaannya akan menghasilkan 56 juta unit produk Dengan ketentuan gitu Di tahun pertama itu menghasilkan 18 juta unit produk Di tahun kedua itu akan menghasilkan 16 juta unit produk Di tahun ketiga itu menghasilkan 12 juta unit produk Dan di tahun keempat itu akan menghasilkan 10 juta unit produk Nah, disini diminta Hitunglah depresiasi per unit dari mesin tersebut Yang kedua itu hitunglah depresiasi mesin untuk tahun ke-1 Tahun ke-2, tahun ke-3, dan tahun ke-4 Nah, kita langsung saja disini Saya menggunakan Excel Untuk menghitung depresiasi per unit Menghitung depresiasi mesin tersebut Sebelum itu Kita, disini kita klik dulu Kita ketahui Harga perolehan mesin tadi 600 juta Kemudian nilai sisanya itu 40 juta Kemudian N-nya atau Total Unit produk yang dihasilkan itu 56 juta rupiah Untuk yang metode unit produksi ini Ini rumusnya sama dengan metode jam jasa Jadi itu rumusnya Harga perolehan Dikurangi Nilai sisa Kemudian Itu dibagi Dengan N Atau total Dari produk yang dihasilkan Harga perolehan Harga perolehan 600 juta Kurang nilai sisanya 40 juta Kemudian Dibagi N-nya itu Total Unit produk yang dihasilkan itu 56 juta Kita menggunakan rumus Harga perolehan Dikurangi Nilai sisa Kemudian Dipagi Dengan Total produk Produk yang dihasilkan Nah Jadi depresiasi Mesin tersebut Itu 10 rupiah Per unit Ini per unitnya Jadi Hanya 10 rupiah Depresiasinya Per unit Produk yang dihasilkan Nah Untuk menghitung Depresiasi tahun Ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4 Saya akan menggunakan Table Di sini Kita ketik dulu Table Resimasi Table Saya akan menggunakan Table Ini Yang pertama kali Kita isi Di sini Nilai buku mesin Yang keperolehan Awalnya Itu 600 juta rupiah Nah Kemudian Di sini Tahunnya Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 3 Tahun ke 4 Nah Di sini Untuk Unit Produksi Yang dihasilkan Pada tahun ke 1 Itu 18 juta Unit Produksi 18 juta Unit Produksi Tahun ke 2 Itu 16 juta Unit Produksi Di tahun ke 3 Di tahun ke 3 12 juta Unit Produksi Dan di tahun ke 4 Itu 10 juta Unit Produksi Kita jumlahkan dulu Kita jumlahkan dulu Maka benar Nah Totalnya 56 juta Unit Produksi Berarti benar Nah Kemudian Depresiasi per unit Kita ambil dari Yang kita hitmi tadi Depresiasi per unit 10 rupiah Jadi di sini 10 rupiah 10 rupiah 10 rupiah 10 rupiah Nah Kemudian kita Menghitung Depresiasinya Untuk tahun ke 1 Untuk menghitung Depresiasi Tahun ke 1 Itu Hasil produksi Atau jumlah unit Product Yang dihasilkan Itu Kita kalikan Dengan Depresiasi Per unit Kita langsung Sama dengan Ini 18 juta unit Product Yang dihasilkan Di tahun ke 1 Dikalikan Dengan Depresiasi Per unit Misalnya 180 juta rupiah Untuk akumulasi Depresiasinya Itu Depresiasi Tahun sebelum Sebelumnya Ditambah Tahun sekarang Tahun berjalan Karena ini Depresiasi Untuk tahun ke 1 Tahun pertama Maka Akumulasi Depresiasinya Itu Sama dengan Depresiasi Untuk tahun Pertamanya 180 juta rupiah Untuk Di kolom Nilai buku mesin Ini Jadi nilai buku mesin Akhir tahun Ke 1 Itu Harga Perolehan Awal Ini Atau Harga Tahun Nilai buku mesin Akhir tahun Sebelumnya Itu Dikurangi Dengan Depresiasi Tahun berjalan Jadi Sama dengan 600 juta Dikurangi Depresiasi Tahun ke 1 Atau tahun berjalan Sama dengan Nilainya 420 juta rupiah Jadi Ini nilai Buku mesin Akhir Tahun Ke 1 Kemudian Kita akan mencari Depresiasi Untuk tahun Kedua Rumusnya Juga Sama Hasil Produksi Atau Jumlah Unit Produk Yang dihasilkan Pada Tahun Kedua Itu Kita Kalikan Dengan Depresiasi Per unit 10 Rupiah Maka Hasilnya 160 Juta Rupiah Untuk Akumulasi Depresiasinya Depresiasi Tahun-tahun Sebelumnya Itu Ditambah Dengan Depresiasi Tahun Berjalan Jadi Akumulasi Depresiasinya Itu 340 Juta Rupiah Untuk Nilai Buku mesin Akhir Tahun Kedua Sama Seperti Sebelumnya Ini Nilai Buku mesin Akhir Tahun Sebelumnya Itu Dikurangi Dengan Depresiasi Tahun Berjalan Jadi Nilai Buku Mesin Diakhir Tahun Kedua Itu 260 Juta Rupiah Kemudian Untuk Depresiasi Tahun Ketiga Unit Product Yang Dihasilkan Di Depresiasi Perjuminya 10 Rupiah Hasilnya 120 Juta Rupiah Untuk Akumulasi Depresiasinya Depresiasi Tahun Tahun Sebelumnya Ditambah Dengan Depresiasi Tahun Perjalan Jadi Total Akumulasi Depresiasinya Itu 460 Juta Di Tahun Ketiga Kemudian Nilai Buku Akhir Tahun Akhir Tahun Ketiga Rupiah Sama Seperti Tadi Nilai Buku Mesin Di Akhir Tahun Sebelumnya Dikurangi Dengan Nilai Depresiasi Tahun Perjalan Jadi Nilai Buku Mesin Di Akhir Tahun Ketiga Itu 140 Juta Rupiah Kemudian Untuk Depresiasi Tahun Kempat Sama Seperti Tadi Unit Produksi Yang Dihasilkan 10 Juta Rupiah Tahun Kempat Kita Kalikan Dengan Depresiasi Per Unit Ada 100 Juta Rupiah Depresiasi Tahun Kempat Akumulasi Depresiasinya Kita Jumlakan Ditambah Depresiasi Tahun Tiga Dan Ditambah Depresiasi Tahun Perjalan Jadi Akumulasi Depresiasinya Di Akhir Tahun Kempat Itu 560 Juta Rupiah Nah Kemudian Untuk Nilai Buku Mesin Di Akhir Tahun Kempat Yaitu Nilai Buku Akhir Mesin Di Akhir Tahun Tiga Dikurangi Dengan Depresiasi Tahun Terjalan Nah Maka Nilai Buku Mesin Di Akhir Tahun Keempat Itu 40 Juta Jadi Nilai Sisanya Itu 40 Juta Rupiah Sama Oke Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Kalau Video Ini Bermanfaat Silahkan Di Share Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya